Terima kasih telah menonton! Manchester City akhirnya berhasil memastikan gelar juara Liga Premier Inggrisnya di musim ini setelah menudukan West Ham United dengan skor 2-0. Langsung aja, ini dia cuplikan pertandingannya. Menjalani laga pemungkasnya menghadapi West Ham United, Manchester City sukses memantapkan festa gelarnya dengan kemenangan 2-0. Bermain di Etihad Stadium, City membuka keunggulannya pada menit ke-39 setelah tendangan serah standir nasi berhasil bersarang di jalan West Ham United. Unggul 1 gol pada paruh babak pertama, publik Etihad kembali bersorak usai sang Kapten Simpson Company menggandakan keunggulan pada menit ke-48. Dengan kemenangan ini, City pun berhasil merengkuh trofi Liga Premier Inggris yang sekaligus menjadi trofi kedua mereka musim ini setelah trofi pertama diraih di ajang Piala Liga pada awal Maret lalu. Song Manager Manuel Pellegrini merasa puas dengan permainan timnya dalam merengkuh gelar Liga Premier Inggris. Bahkan ia tidak sungkan menyebut timnya sebagai tim besar yang tidak puas dengan hanya meraih satu gelar saja. So, congratulations City! Hasil buku kembali dituai oleh squad Los Blancos yang baru saja menelan kekelahan dari tuan rumah Celta Vigo pada Yor Nader ke-37. Akibatnya kini trofi Liga pun sudah pasti tidak akan jatuh ke tangan mereka. Namun, Samponti Carlo Ancelotti berjanji bahwa ia akan membayar gunas kekecewaan fans di final Liga Champions. Bertamu ke Estadio de Balaidos, Los Blancos menelan kekalahan yang tak terduga dari tuan rumah Celta Vigo. Tampil tanpa beberapa pemain intinya, Real Madrid harus merelakan sepasang gol dari Charles Dias de Oliveira bersarang ke gawang mereka pada babak pertama dan babak kedua. Sementara itu, dalam laga lainnya, dua pesaing terdekat Los Blancos, yakni Atletico Madrid dan Barcelona, masing-masing hanya memetik satu imbang. Alhasil dengan kompetisi Liga yang hanya menyisakan satu laga lagi, Los Blancos pun kini harus benar-benar merelakan gila-gila Liga pada kedua rival terdekatnya. Menanggapi performa tim asuhannya, sang entrenador Carlo Ancelotti mengaku kecewa atas hasil yang dituai oleh Real Madrid. Namun, pelatihannya tersebut siap mengobati kekecewaan para fans Los Blancos dengan menjanjikan penampilan yang luar biasa di final Liga Champions pada 24 Mei mendatang. Akan berhadapan dengan rival satu kotanya di puncak kompetisi paling bergensi di Eropa tersebut, Ancelotti yakin bahwa timnya yang sejauh ini tampil hebat di Liga Champions siap menutaskan penampilan Ladesi di Real Madrid selama 13 tahun terakhir untuk mengangkat di telinga gajah. So, kita nantikan saja perkembangan infonya. Bermain gemilang selama masa peminjamannya, kabarnya dua bintang muda The Blues Chelsea Romelu Lukaku dan Thibaut Kurtoa siap untuk dipahil kembali oleh sang pelatih Jose Mourinho di musim depan. Ini dia info lengkapnya. Menjadi salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh The Blues, penampilan gemilang Romelu Lukaku memang tak dapat ditampik. Bermain dengan status pinjaman di Everton, striker asal Belgia tersebut mampu membubuhkan 14 gol dari 30 penampilannya di Liga Premier Inggris musim ini. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Lukaku memang sudah sering disebut oleh banyak pihak sebagai The Next di The Dropback. Setelah dua musim menghabiskan masa kontraknya sebagai pemain pinjaman, The Special One nampaknya telah siap untuk menaruh kepercayaannya kepada Lukaku dengan mempertimbangkan untuk menarik kembali sang gintang kembali ke Stafford Bridge. Sama halnya dengan Thibaut Kurtoa yang juga gerakan senegakan Lukaku. Semenjak resmi didatangkan pada musim 2011 silam, kipas berusia 22 tahun tersebut seakan menjadi prima donna bagi Atletico yang meminjamnya dari Chelsea. Selama tiga musim bermain bersama Los Los Jiblentos, Kurtoa sudah mampu mempersembahkan tiga gelar bagi timnya. Dengan penampilannya yang amat apik dalam menjaga gawang, sudah hampir dipastikan sosoknya siap untuk menjadi keeper masa depan Chelsea untuk menggantikan Peter Cech yang sudah tidak lagi muda. Di awal ini, Mourinho memang membenarkan bahwa diginya puas atas performa kedua pemain. Namun, ia belum mau membebelkan keputusannya atas nasib kedua pemain tersebut di musim depan yang diakuinya sudah diputuskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!